Pemirsa menanggapi kenaikan beras yang terjadi beberapa waktu terakhir. Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPP TPH Kabupaten Tabalong optimis melalui penanaman ribuan hektare padi mampu meredam tingginya harga beras. Hal tersebut disampaikan oleh Kepula Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPP TPH Kabupaten Tabalong, Fahrur Raji. Usai kegiatan syukuran panen padi di Desa Bangkiling, Kecamatan Branualawas pada Kamis 7 September 2023. Menurutnya ketersediaan stok ketahanan pangan dan hortikultura, khususnya beras, merupakan konsen utama yang selalu pihaknya perhatikan, pasalnya beras merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang harus selalu ada. Farul juga menyampaikan per Agustus lalu penanaman padi yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Tabalong sudah mencapai kurang lebih 7.000 hektare dan direncanakan pada Oktober mendatang akan kembali dilakukan penanaman padi kurang lebih 2.400 hektare. Hasil panen diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Tabalong sekaligus menekan harga beras yang melonjak naik. Tapi dari kita dinas yang artinya berkaitan dengan ketersediaan stok baik itu pangan, terus juga hortikultura, itu kita konsen untuk menyediakan. Berkaitan dengan padi, artinya ini ingin kami sampaikan, ini sampai bulan Agustus ini kita sudah luas tanam itu sekitar 7.000-an sekian hektare. Dan ini nanti kita persiapkan untuk yang sampai Oktober ini sekitar 2.415 hektare. Diketahui beberapa waktu terakhir, harga beberapa jenis beras yang ada di Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan kurangnya pasukan beras karena gagal panen di sejumlah wilayah pemasok. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.